Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pendirsa, apa kabar anda? Gate News kembali hadir menyapa anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Bini Pertama, inilah Gate News telengkapnya Kita menunjukkan informasi pertama Komisi Penilaian Umum Nusa Tenggara Barat mengumumkan hasil tes kesehatan bakal calon kepala daerah Untuk pilkada gubernur dan wakil gubernur Dari 4 pasangan bakal calon, KPU menyatakan semua lulus dalam tes kesehatan Komisi Pemilihan Umum KPU Nusa Tenggara Barat telah mengumumkan hasil tes kesehatan bakal calon kepala daerah Untuk pilkada gubernur, wakil gubernur periode 2018-2023 Berdasarkan hasil pleno tim kesehatan dari Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat KPU menyatakan keempat pasangan bakal calon lolos dalam tes kesehatan Dari hasil tim dokter tersebut selanjutnya dikompilasi dengan persyaratan calon yang lainnya Untuk langsung disampaikan dan diserahkan ke tim masing-masing pasangan calon kepala daerah Serta badan pengawas pemilihan umum NTB untuk ditindak lanjuti Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV Mirza, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini belum menerima surat keputusan pemberhentian Bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB, Julki Plimansyah dan Mori Hanapi KPU menetapkan surat pemberhentian tersebut harus diserahkan paling lambat 30 hari sebelum pengumutan suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini belum menerima surat pemberhentian Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Julki Plimansyah dan Mori Hanapi Sebagaimana diketahui, saat ini Julki Plimansyah yang maju sebagai calon gubernur NTB Masih menjabat anggota DPR RI Begitupun halnya Mori Hanapi yang maju dipilgup sebagai wakil akhir abduh Juga masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Salon-salon gubernur dan wakil gubernur Kita sebut saja namanya Pak Notor Julki Plimansyah Yang saat ini sedang menjadi DPR RI Dan Pak Mori Hanapi yang saat ini sedang menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap keduanya masih harus menyerahkan ada dua hal Yang ini sebenarnya dua hal ini bersifat penggoyang proses Dan yang hal kedua itu bersifat bina Bersifat wajib dan harus Yaitu yang pertama surat keterangan dari DPRD Yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang memproses pemberhentian KPU menetapkan kepada pasangan bakal calon Untuk menyerahkan surat keterangan pemberhentian Paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, KET TV Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTW 2018 Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Panitia Pengawas Tobilu Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Ratusan Panitia Pengawas Lapangan atau PPL Sekabupaten Sumbawa dilantik dan diambil sumpahnya Termasuk PPL untuk wilayah desa di pulau-pulau terjauh Sumbawa Pelantikan terhadap petugas PPL untuk desa di kawasan pulau-pulau terjauh di Kabupaten Sumbawa ini Dikelar di Aula Kantor Camat Labuan Badas Sumbawa Para PPL ini secara serentak dilantik bersamaan dengan ratusan PPL dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa Disaksikan langsung oleh camat dan ramil serta petugas dari KPU Kabupaten Sumbawa Ketua Panuas Cam Labuan Badas melantik dan mengambil sumpah para PPL tersebut Ken Kaneti selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Labuan Badas mengatakan Untuk wilayah Labuan Badas terdapat beberapa desa yang terletak di pulau-pulau terjauh dari kota Sumbawa Besar Yang perlu mendapat pengawasan ketat sehingga pilgup perjalan lancar dan aman serta independen Oleh karena itu petugas-petugas di lapangan di tingkat desa harus dibekali dan harus bekerja ekstra Mulai dari tahapan coklit dan pemutahiran data pemilih sementara Distribusi surat suara hingga pencoblosan dan penghitungan Para petugas di desa-desa di pulau terjauh ini sangat dituntut untuk independen dan tidak berpihak Mengingat jauhnya lokasi sehingga pengawasan dari Panuas Kabupaten dan KPU Kabupaten akan cukup sulit dilakukan Para PPL ini tugas dan kewenangannya antara lain melaksanakan pengawasan pada tahapan pemitribusan logistik pilgada Kemudian mengawasi para peserta pilgada Kemudian mengawasi netralitas para ASN kemudian TNI dan PORI Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GTV Mirsa ratusan tenaga kerja sukarela perawat kesehatan dari seluruh pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat kembali turun ke jalan Menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan Aksi blokade jalan lintas Sumbawa oleh ratusan perawat ini berakhir ricuh dengan petugas kepolisian Karena mengakibatkan kemacetan dan jalan lumpuh Ketegangan antara masa dengan petugas bermula saat masa tiba di jalur utama Jalan lintas Sumbawa-Bima di depan kantor DPR Kabupaten Sumbawa Ratusan perawat yang menggunakan seragam dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 ini langsung berorasi di tengah jalan Sehingga jalan tertutup dari kedua arah Polisi dari Mapolres Sumbawa yang melakukan pengawalan kemudian mencoba bernegosiasi dengan masa Untuk membuka jalan namun ditolak oleh masa dan langsung menutup jalan sehingga jalur lumpuh Kondisi ini membuat anggota kepolisian bertindak dan memaksa masa untuk masuk ke halaman kantor DPRD Sehingga terjadi aksi saling dorong dan tarik-menarik antara polisi dengan perawat Ketegangan kembali terjadi di halaman kantor DPRD Sumbawa Saat petugas dan perwakilan sekretariat DPRD mengajak perwakilan masa untuk bertemu dengan ketua DPRD Dan perwakilan dinas terkait dari Pemda Sumbawa Para perawat menolak karena ingin langsung bertemu dengan Bupati Sumbawa Husni Cipril Untuk langsung mendengar aspirasi dan tuntutan mereka Ketua Gerakan Nasional Perawat Honorer Kabupaten Sumbawa yang juga koordinator aksi mengatakan Aksi ini terkait tuntutan terhadap pemerintah Agar memberikan gaji tetap setiap bulan kepada semua perawat Di semua tempat baik di rumah sakit, poskesmas, dan pelayanan kesehatan lain Baik di kota dan juga bekerja di pulau terpencil Di Kabupaten Sumbawa yang seluruhnya berjumlah 1.500 perawat Mereka menuntut dibayar gaji sesuai dengan UMK atau Upah Minimum Kabupaten Mengingat selama ini pemerintah tidak memperhatikan mereka Bahkan hampir semua perawat ini tidak menerima gaji setiap bulan Ada pun yang menerima honor hanya sebesar 24.000 rupiah hingga 40.000 rupiah Itu pun dari kumpulan uang PNS di tempat mereka bekerja Mereka juga menuntut agar tenaga kesehatan yang telah bekerja selama 5 tahun Untuk dijadikan PTT dan yang sudah 10 tahun untuk diangkat menjadi PNS dengan jalur khusus Tujuan kami kesini yaitu meminta kesejahteraan Kesejahteraan dan mendesak Menda atau Bupati Untuk memberikan kami hak kami Entah itu Upah atau SK yang sesuai dengan UMK Karena selama ini kenyataannya selama ini kami bekerja belasan tahun dari ujung pelosok Kabupaten Sumbawa Itu hanya mendapat sumbangan dari PNS yaitu nominalnya 24.000 rupiah per bulan Untuk ini kami dituntut bekerja secara profesional 1x24 jam Sementara berapa ribu anak kami, istri kami kami tinggalkan di perkotaan, di desa kami Kami tugas di pelosok sana Pemerintah selama ini tutup mata Para perawat mengaku ini adalah aksi terakhir mereka Apabila tidak ada keputusan dari pemerintah Maka mereka akan melakukan mogok masal dan berkemah di halaman kantor Bupati Sumbawa Akibat aksi ini, jalur utama Sumbawa-Bima sempat lumpuh total Dan terjadi antrean ratusan kendaraan Setelah berhasil bertemu dengan utusan Bupati serta anggota DPRD Masa kemudian membuka blokade jalan dan lalu lintas kembali normal Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Parat, Irwan Taliwang, CAT TV Mirsa, pelang BKKBN yang bertuliskan dua anak cukup Yang roboh di jalan dekat Bundaran Gerung sejak Minggu Suri tak kunjung diperbaiki Pelang yang tumbang di badan jalan tersebut bisa membahayakan pengguna jalan Sebab kabel listriknya masih aktif dan terbentang Pelang informasi layanan masyarakat, dua anak cukup Milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN ini Tergeletak begitu saja di badan jalan raya menuju Bundaran Masjid Gerung Lombok Parat Pelang tersebut sudah robos sejak hari Minggu lalu Hingga informasi ini dimuat, pelang tersebut masih belum diperbaiki maupun dialihkan dari badan jalan Muran, salah satu warga setempat mengatakan pelang tersebut sudah tumbang sejak Minggu Suri Dan hingga kini masih belum ada petugas yang memenahi Terlihat jelas, pelang tersebut tergeletak di badan jalan serta menghalangi pengguna jalan yang melintas Kabel listrik yang terbentang juga masih aktif dan sangat membahayakan pengguna jalan karena bertegangan tinggi Muran juga menambahkan sudah mengkonfirmasi kejadian tersebut ke pihak Ruko tepat di sebelahnya Namun tetap dibiarkan begitu saja Pihak BKKBN Provinsi NTB yang menangani pelang informasi layanan masyarakat tersebut Belum dapat dimintai keterangan perihal kapan akan disingkirkan dari badan jalan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Anam, CAT TV Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di Gate News hari ini Kebaru terus informasi teraktual dan inspiratif Anda hanya di Gate News Dan kunjungi channel streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta pinpad Gate Media Channel di sosial media Facebook dan Youtube Wakil timah bertugas, saya pamit untur diri Terima kasih atas perhatian Anda dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda